Naga pembunuh jelit dua. Ha 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 ha, ini anakmu, hujin sang nyonya terbelalak. Wah, sehat dan montok sekali. Semontok ibunya. Sang nyonya semburat merah. Suara tawa dan kekeh kurang ajar terdengar di sana-sini, belasan orang itu terbahak-bahak dan satu di antaranya adalah Husan, laki-laki yang dulu dihajarnya pingsan itu. Dan ketika Husan meminta anak itu diserahkan kepadanya dan laki-laki tinggi besar yang berwokan ini mengangguk menyerahkan anak itu maka Husan berkata agar nyonya itu menyerah. Anakmu di tangan kami, dan inilah bintu aku si harimau hitam. Menyerahlah baik-baik, hujin. Dan aku tak akan mengingat peristiwa lama kalau kau mau baik-baik bersama kami. Nah, berlututlah, serahkan dirimu. Keparat seng nyonya membentak. Kau berani menculik anakku, eh Husan. Kau mintaku bunuh. Serahkan puteraku, dan kaulah yang berlutut minta ampun. Haha, gagah dan berani si berwok, yang rupanya disegani dan menjadi pemimpin di situ berseru, mendahului Husan. Wanita yang kau katakan ini hebat sekali, Husan, dan cantik, meskipun kelihatan lemah lembut. Ah, aku tak percaya bahwa wanita selembut dan secantik ini dapat membuatmu pingsan. Hektometer, hati-hati, Husan, yang sudah mengenal dan merasakan kelihayan seng nyonya menyelinap di belakang punggung si berwok, melihat wanita itu akan menyambar. Anaknya. Aku harus mengakui wanita ini gagah dan berani, bintu aku. Gerakannya cepat seperti siluman. Kau lindungilah aku kalau dia menyerang. Haha, kau takut. Tak usah takut, di sini ada aku, juga belasan teman yang lain. Kau serahkanlah anak itu dan biar wanita ini kutundukan sendiri. Husan menyeringai. Dia menyerahkan anak itu karena saat itu Giam Beliong menangis keras-keras. Anak itu tak suka dipondongan laki-laki kasar ini dan Husan mencubitnya dengan kejam. Laki-laki itu memang ingin membalas sebagian dendamnya dengan menyakiti si bocah, ingin melihat ibunya terbelalak dan berjat ketakutan. Tak taunya Sin Hujin malah melengking dan tiba-tiba berkelebat dengan amat cepatnya ketika Giam Beliong hendak diserahkan ke si tinggi besar. Dan ketika si berwok itu terkejut dan berseru mengelak, kaget oleh bayangan si nyonya yang benar saja mirip siluman terbang. Tau-tau Husan menjerit karena, serangan si nyonya yang dihindari si berwok mengenai mukanya, sebuah cengkeraman dari sepuluh kuku-kuku tajam. Aduh! Husan menjerit bergulingan. Laki-laki ini melepas Giam Beliong dan saat itu Seng Ibu menyambut, menggerakkan tangan yang lain dan disambarlah Giam Beliong dengan cepat. Dan ketika Seng anak sudah kembali ke ibunya sementara Seng Ibu masih tidak puas dengan serangannya ke muka Husan maka sebuah tendangan mengiringi gerakannya hingga Husan mencelat terguling-guling, membentur pohon. Kau binatang tak tahu diri. Enyahlah, dan jangan coba-coba mengganggu anakku des. Semua orang terpukau. Mereka kaget dan kagum oleh gerakan luar biasa dari sinyonya, begitu cepat, begitu mengejutkan. Tapi ketika Husan merintih dan mengaduh. Aduh! Melingkar di sana maka si berwok dan teman-temannya menjadi marah. Wanita siluman si berwok menggeram. Hi, kepung rapat-rapat, kawan-kawan. Jangan sampai lolos dan hati-hati dengan serangannya dan kaget tapi juga marah oleh sepak terjang si nyonya, laki-laki ini menggulung lengan bajunya, memperlihatkan pergelangan tangannya yang kuat dan kekar, seperti bambu petung. Nyonya, kau menghina kami. Husan adalah anak buahku. Hayo cepat minta maaf dan berlutut di depan anghou bein kiatung. Hektometer, kau sinyonya mendengus. Jangan coba-coba mengganggu ku pula, bin kiatung. Aku tak ada urusan denganmu atau kau pun mengalami nasib sama seperti laki-laki itu. Minggir, kalian jangan menghalangi. Wah, kau begitu sombong? Berani menentang laki-laki sedemikian banyaknya. Hektometer, jangankan sekian. Seratus orang seperti kalian sanggup ku sapu bersih, bin kiatung. Minggir dan sekali lagi jangan mengganggu aku. Anakku tak suka kalian menggonggong dan gugup melihat anaknya menangis dan melengking-lengking, kaget dan takut oleh semuanya itu. Maka sinyonya membuka bajunya dan apa boleh buat menyumpal mulut anaknya dengan puting buah dada yang segar, tak malu-malu atau segan-segan lagi demi si anak, agar diam. Dan ketika ibu itu menepuk-nepuk pantat anaknya sambil berkap-kap agar tidak menangis maka belasan pasang mata melototkan memandang gratis pemandangan luar biasa itu. Wah, padat dan penuh gizi sekali. Segar. Ya, dan mau rasanya aku menggantikan anak itu, sing tuaku. Ah, betapa lezat dan nikmatnya. Hektometer, dan aku siap mati kalau sudah diberi segumpal saja. Waduh, tenggorokanku kering, bintu aku. Aku tiba-tiba saja ingin emik. Haha, aku juga. Dan aku juga. Dan ketika tawa serta suara-suara kurang ajar menjadi saling tindih dan gaduh mengiringi tepukan tangan maka sin hujin berkilat dan menyambar-nyambar matanya. Saat itu dia dikepung, kemanapun dia bergerak maka mata lelaki pasti menyorotinya. Dia terpaksa menyusui anaknya karena hanya dengan begitulah putranya mau diam. Tapi ketika anaknya malah tersedak dan kaget oleh sorak dan tawa itu, melepaskan buah dadanya maka sin hujin ini menutup baju dan secepat kilat tangan kirinya bergerak. Krep-krep. Dua orang roboh menjerit. Tiba-tiba saja dua batang jarum ambelas ditenggorokan dua orang itu. Mereka terjungkal dan berteriak sekali, terguling dan seketika tewas. Dan ketika yang lain terkejut dan tentu saja mundur, berteriak tertahan maka sin hujin itu sudah berkelebat dan keluar kepungan. Siapa mengganggu akan mati seperti itu? Majulah, kalau ingin mendekati maut. Gegerlah semua orang. Setelah mereka sadar dan tahu akan kematian temannya tiba-tiba semua orang menjadi marah. Ang hou, hari mau merah, bin kiatung sampai mendelik matanya, lelaki itu terkejut dan marah sekali. Maka ketika sinyonya keluar dan anak buahnya mundur memberi jalan, otomatis, setelah melihat kejadian itu maka laki-laki tinggi besar ini memekik dan menerjang maju. Tangkap wanita ini, robohkan dia. Seng nyonya mendengus. Dia melihat si tinggi besar sudah menyerang dengan goloknya. Senjata yang lebar dan berat itu mengaung, tanda betapa hebat dan dahsyatnya tenaga si pengayun golok. Tapi ketika dia bertelit lincah dan golok mengeru di samping telinga ternyata yang lain maju meluruk. Dan tombak atau golok-golok lain berseliwuran. Wut-wut seng. Seng nyonya mengerutkan kening. Dia mampu menghindari semua serangan senjata tajam itu tapi anaknya menangis melengking-lengking. Seng nyonya terganggu dan apa boleh buat menangkis sebatang golok yang menyambar dari kiri, mementalkannya dan si pemilik golok pun menjerit, terpelanting, memberi sebuah jalan dan saat itulah Sin Hujin keluar kepungan untuk kedua kalinya lagi, meletakkan anaknya di atas rumput dan selanjutnya nyonya ini berterbangan di antara senjata-senjata pengeroyoknya yang mengejar, menghalau dan menolak balik semua senjata tajam itu dengan kebutan ujung bajunya. Lawan sampai terpekik karena hanya dengan kebutan ujung baju itu saja tiba-tiba senjata mereka terpental, persis bertemu lempengan baja atau kipas besi, dari ujung baju sinyonya. Dan ketika semua terkejut dan Ang Hau bin Kiatung sendiri terpekik oleh sebuah tolakan tenaga kebut, maka selanjutnya belasan laki-laki kasar itu jatuh bangun dan terpelanting atau terlempar oleh tenaga sinyonya. Kiranya Sin Hujin memiliki es inkang kuat dan angin atau hawa pukulannya itu sanggup menahan belasan senjata tajam, bukan main mengagumkannya. Dan ketika nyonya itu mulai membalas dan bin Kiatung serta teman-temannya dibuat kalang kabut maka lelaki itu berteriak agar membunuh si bayi yang ada di atas tanah, mengganggu konsentrasi si nyonya. Hajar dan bunuh anak laki-laki itu. Kacau perhatian ibunya. Dua orang menganggup. Mereka merasa sependapat dan tertawa girang, melompat dan menghampiri anak laki-laki yang masih menangis itu, bahkan yang kian keras tangisnya karena ditinggal si ibu. Tapi ketika mereka bergerak dan golok terayun ke leher, keji hendak menetak sekonyong-konyong. Terdengar tawa dingin dan Sin Hujin itu menggerakkan dua sinar hitam ke arah dua laki-laki ini. Ya, bunuh anakku, kalau kalian ingin mampus. Dua orang itu menjerit. Sama seperti teman mereka yang pertama tadi mendadak mereka berteriak dan terjengkang roboh. Dua jarum hitam itu menembus tenggorokan mereka, amblas dan seketika membuat mereka terguling, tewas dan mukap pun segera menjadi kehitaman. Dan ketika dua orang itu roboh dan yang lain tersentak, maka Bin Kiatung berteriak menyuruh yang lainnya lagi. Kutahan wanita ini, hajar dan bunuh bocah itu. Empat orang kembali bergerak. Mereka marah dan juga penasaran oleh kegagalan itu. Bin Kiatung sudah menerjang dan menahan sinyonya. Menurut perhitungan tentunya sinyonya sibuk dan tak sempat menghalangi mereka, apalagi sekarang mereka maju berempat dan bukannya berdua. Tapi ketika sinyonya membentak dan golok di tangan lawan diterima kedua jarinya, ditekuk dan dihentak ke bawah maka golok itu bengkok sementara tangan sinyonya yang lain mengeluarkan lagi jarum-jarum hitam itu. Krep-krep-krep. Empat orang roboh berteriak ngeri ternyata mereka menjadi korban juga sementara Ang Ho Bin Kiatung terpekik melihat goloknya melengkung. Golok itu seperti benda lembek yang begitu gampang dibuat bengkok. Ah! Dan ketika laki-laki itu terkejut dan tertarik maju maka kaki sinyonya bergerak menendar dan laki-laki ini mencelat. Des! Ang Ho Bin Kiatung terlempar. Laki-laki ini berdebuk dan terbanting mengaduh, sadar bahwa di akhirannya berhadapan dengan seorang wanita liai, buka sembarangan. Tapi ketika dia terhoyun bangun dan melotot gentar, ngeri, maka sinyonya berseru bahwa mereka semua patut dibunuh. Tiga kali kalian mengganggu anakku. Cukup, itu sudah lebih dari cukup. Sekarang lihatlah apa yang ku pegang dan bersiaplah ke akhirat. Si harimau merah terbelalak. Belum jelas dia melihat tahu-tahu sinar putih berkeredap menyambar. Sinar itu bergerak cepat dan tahu-tahu menuju dirinya, membabat dan melewati tiga orang di depan yang seketika berteriak ngeri. Dan ketika tiga orang itu roboh dan tangan atau kaki mereka berterbangan, entah bagaimana, tahu-tahu sinar putih itu juga sudah menyambar dan membabat si harimau merah. Keras. Darah memunkrat tinggi. Si harimau merah tak sempat memekik karena tahu-tahu kepalanya putus. Batang kepala itu lepas dari tubuhnya seakan disabet lidah seekor naga, atau mungkin lecutan seekor naga sakti yang sedang marah. Dan ketika empat atau lima tubuh bertumbangan dengan kaki atau tangan putus-putus, terpisah dari tempatnya maka sisanya yang lain terbelalak ngeri dan tiba-tiba menjerit memutar. Tubuh lari sifat kuping. Jangan lari, kalian harus kebunuh, keras-keras tangan dan kaki berterbangan lagi, disusul jerit dan robohnya tubuh-tubuh yang ambruk seperti batang pisang. Lima laki-laki tiba-tiba sudah menjadi korban lagi dari keganasan sinar putih itu, yang ternyata sebatang golok dan ampuhnya ngegirisi, karena golok itu tak berlepotan darah karena begitu dipenuhi darah tiba-tiba golok ini sudah menghisapnya kering dan bersih, golok yang diamati satu dari dua laki-laki terakhir yang jatuh terduduk, lunglai dan ngeri oleh keberingasan sinyonya yang demikian sadis, sungguh jauh bedanya dengan tubuh atau gerak-geriknya yang lemah-lembut itu, meskipun pandangan matanya meliar dan tiba-tiba seolah orang yang tidak waras. Dan ketika golok itu menyambar lagi dan teman laki-laki ini terjengkang dengan kepala putus, maka satu dari tujuh belas orang yang masih hidup itu berteriak. Giam tu, golok maut. Seng nyonya tertegun. Teriakan atau seruan yang sebenarnya merupakan pengiring bagi kematian laki-laki itu tiba-tiba malah menyelamatkannya. Golok berhenti dan lekat di kulit, tak jadi membabat, bergetar dan pucatlah laki-laki itu menjatuhkan diri berlutut. Dan ketika si nyonya memandang dingin dan golok masih menempel, dingin dan mengeluarkan hawa menyeramkan tiba-tiba lelaki itu sudah meratap. Ang, ampun. Aku tak tahu bahwa kau kiranya istri si golok maut, hujin. Kau kiranya sin hujin dari hakian pang itu. Ang, ampun aku jangan dibunuh. Seng nyonya menarik goloknya. Cepat dan luar biasa tahu-tahu senjata itu lenyap di punggung. Dan ketika pandang matanya dingin menusuk dan laki-laki itu rupanya mengenalnya, setelah dia mengeluarkan golok mautnya maka nyonya itu menendang, tertawa aneh. Tikus busuk, kau orang pertama yang dapat mengenal aku. Baiklah, ku selamatkan jiwamu. Tapi katakan dulu bagaimana semuanya ini bisa terjadi dan anakku tahu-tahu diculik des. Laki-laki itu terlempar. Dia mengaduh tapi berseru kegirangan bahwa es inyonya tak membunuhnya. Dia diampuni dan itu berarti umurnya masih panjang. Maka ketika dia meringis bangun dan terhoyung menghampiri inyonya itu, menjatuhkan diri berlutut. Maka segera dia ditanya bagaimana anak Seng hujin tahu-tahu diculik. Aku, aku tak banyak tahu. Tapi husan mengajak Ang Hou bin Kiatung mengganggu dirimu. Selanjutnya kau dihadang di sini, hujin, dan selanjutnya pula kau telah membunuh mereka. Hektometer, eh husan. Laki-laki itu? Benar, lawan bicara menganggup memandang husan yang masih pingsan di tanah, karena laki-laki itulah yang pertama kali diserang sinyonya. Husan inilah yang membawa bin Kiatung kepadamu, hujin. Dan siapa yang membawa anakmu ke sini sesungguhnya aku kurang jelas benar. Kalau begitu seret dia kemari. Aku ingin bertanya. Housan disiram air dingin. Laki-laki ini memang pingsan dan dia tidak terlibat pertarungan. Itulah sebabnya dia masih hidup dan kini disadarkan. Tapi begitu laki-laki ini siuman dan terkejut melihat sin hujin, terbelalak melihat banyaknya mayat malang melintang di sekitar dirinya. Tiba-tiba lelaki itu menjerit dan lari lintang pukang. Hi, kau ke sini bayangan sin hujin berkelebat. Berhenti dan jangan lari, orang shihu. Atau kau mati seperti yang lain-lain ini. Blukhausan roboh tertotok, kaget melengking tinggi dan ambruk di hadapannya itu. Lalu ketika laki-laki ini merintih kesakitan dan meratap berulang-ulang, pucat dan gentar maka sin hujin itu menanyainya tentang penculikan anaknya. Siapa yang membawa anakku ke sini, dan siapa pula yang membawa orang shibin itu? Ah, aku tak tahu laki-laki ini pias. Ampunkan aku, hujin ampunkan aku. Hektometer, temanmu itu mengatakan bahwa kau lah yang membawa orang shibin. Berani kau menyangka? Housan terkejut. Baru dia sadar bahwa di situ ada temannya itu. Maka mengeluh dan mengangguk gentar terpaksa dia mengaku. Dan siapa yang membawa anakku ke sini? Palopek, lelaki itu tiba-tiba bersinar. Dialah yang membawa anakmu, hujin, dan dialah yang meracun istrinya pula. Apa kening itu terangkat? Kakek tua bangka itu benar, hujin. Dia, dia. Tanda petik. Teruskan sang nyonya membentak. Ceritakan jangan. Terputus-putus, tikus busuk. Atau aku nanti menendangmu dan kau mampus tak dapat bicara. Housan ketakutan. Akhirnya laki-laki ini menceritakan bahwa kakek pa itulah yang membawa Giam Leong ke hutan, meracun istrinya dan mengharap mereka semua dapat menangkap si nyonya. Dan ketika sin hujin merah padam dan mendengarkan cerita itu maka si nyonya bertanya apa yang menjadi maksud atau tujuan Palopek itu. Dia, dia ingin memperisterimu. Kakek itu jatuh cinta kepadamu. Berdebah muka itu semakin merah padam. Kakek itu mau memperisteri aku? Dan untuk itu dia sampai meracun istrinya sendiri? Keparat, katakan di mana kakek Jahanam itu sekarang, Housan. Atau kau terbang ke akhirat. Ang, ampun Housan ketakutan. Tit, tidak, hujin. Jangan bunuh aku. Kakek itu masih bersembunyi di hutan ini. Tadi dia di belakang bin Kiatun dan menggigil di balik pohon besar itu. Hektometer, kalau begitu kau cari dia. Juga kasinyonya menuding laki-laki pertama. Cari dan seret kakek itu kemari, tikus-tikus busuk. Dan jangan coba-coba lari kalau tak ingin ku bunuh. Ku beri waktu seperempat jam atau kalian mampus. Housan dan laki-laki pertama ketakutan. Mereka ngeri dan segera dua laki-laki itu memasuki hutan, mencari dan tak lama kemudian sudah membawa kakek itu. Ternyata benar, palopek bersembunyi di hutan, jauh di tengah. Dan begitu kakek ini tertangkap dan milolong-lolong melihat begitu banyaknya mayat di situ. Maka kakek ini ditendang dan Housan berusaha mencari muka di depan Sin Hujin, yang matanya seperti mengeluarkan api. Katakan dan akui semua perbuatanmu di depan Sin Hujin. Atau aku akan mencekikmu dan kau kubunuhti? Tidak. Ampun, Housan ampun. Jangan minta ampun kepadaku, tetapi kepada Sin Hujin. Des kakek itu terlempar, jatuh tepat di depan Sin Hujin dan nyonya ini menyambar rambut si kakek, memelintirnya dan berteriak-teriaklah kakek itu oleh pelintiran si nyonya. Dan ketika Sin Hujin bertanya kenapa kakek itu meracun istrinya, seperti yang dikata Housan maka kakek itu menangis. An, ampun. Aku mencintaimu, Hujin. Aku ingin hidup berdua denganmu. Aku membenci istriku yang tiba-tiba cerwet. Kalau kau tak suka kepadaku biarlah ku tarik niatku, jangan kau membunuhku. Hektometer, menarik niat setelah meracun istrimu. Menarik niat setelah kau takut ku bunuh. Keparat, kau tua bangka tak tahu malu, palopek. Sungguh menjijikan dan memuakan tingkahmu ini. Hayo kubur istrimu itu, dan minta ampun di sana. Babai. Dan kalian nyonya itu membalik. Bersihkan dan kubur semua mayat-mayat ini, Housan. Setelah itu ikut aku ke nenek Lui. Housan mengangguk. Merasa mendapat harapan dan ampunan sinyonya tiba-tiba laki-laki itu sudah bergegas mengumpulkan mayat teman-temannya. Teman satunya membuat lubang dan Housan pun tak lama kemudian sudah membantu. Sebenarnya dua orang itu ngeri dan hampir muntah-muntah oleh pemandangan yang amat mengerikan ini. Kaki dan tangan terpisah di mana-mana, terakhir kepala bin Kiatung tampak menggelinding di bawah semak, bercampur dengan tahi kerbau. Tapi ketika semua itu dilakukan dua orang ini dan menahan muntah mereka terus memasukkan mayat-mayat itu maka Sin Mujin akhirnya menendang palopek untuk ganti mengubur mayat istrinya. Cep, tapi berjanjilah dulu bahwa kau tidak akan membunuhku, Hujin. Bahwa kau akan mengampuniku seperti mengampuni dua orang ini. Hektometer, aku memang tidak akan membunuhmu. Terlalu kotor tanganku menyentuhmu. Ah, terima kasih, Hujin. Kalau begitu terima kasih dan si kakek yang mencium serta menjatuhkan diri berlutut di kaki sinyonya akhirnya ditendang dan mencelat lagi, bangun merangkak dan terhuyung berdiri tersenyum-senyum dan tidak ketakutan seperti tadi. Agaknya janji sinyonya dipercaya penuh, padahal Husan dan temannya saling lirik dan curiga. Metu sinyonya menyinarkan nafsu pembunuhan, tak mungkin dipercaya begitu saja. Tapi ketika mereka mengiring dan berdebar melihat semuanya itu maka tiga orang ini akhirnya tiba di rumah nenek Klui yang memujur kaku. Palopek akhirnya diminta mengubur istrinya dan meminta ampun. Kakek itu biasa-biasa saja dan tidak menunjukkan penyesalan sedikitpun. Rupanya kakek itu berdarah dingin, atau mungkin tiba-tiba menjadi dingin dan sinis karena maksudnya gagal. Sin Hujan tak berhasil diraihnya sebagai istri, sebuah impian yang terlampau muluk. Dan ketika semuanya selesai dan jazat nenek Klui sudah dikuburkan maka Husan mendapat isyarat agar membunuh kakek itu, menggorok leharnya. Apa laki-laki ini terkejut? Membunuhnya, Hujan? Bukankah kau berjanji tak akan membunuhnya? Hektometer, aku memang tak akan membunuhnya, Husan. Tanganku terlampau bersih untuk dikotori darahnya yang jahat. Tapi aku tak berferjanji untuk meminjam tangan orang lain, dan kau lah yang kupilih. Husan terkejut. Akhirnya dia sadar bahwa sinyonya memang betul. Pak Lopek tak dibunuh dan justru di alah yang kini dipinjam. Kakek itu harus menemui kematian, bukan oleh tangan Sin Hujan, melainkan oleh tangannya. Dan ketika Pak Lopek terbelalak dan bercat mendengar itu, tersentak, maka laki-laki ini sudah tertawa dan mencabut goloknya. Lopek, rupanya kau terlalu banyak dosa. Lihat dan dengar sendiri kata-kata Sin Hujan. Maaf, aku harus mengantar nyawamu ke neraka. Tit, tidak seng. Kakek tiba-tiba memutar tubuhnya, lari lintang pukang. Aku mendapat janji tak akan dibunuh. Husan aku sudah dinyatakan mendapat ampun. Haha, kau salah mengartikan. Sin Hujan memang mengampunimu, Lopek. Tapi aku tidak. Dan aku akan membunuhmu dan Husan yang mengejar serta membentak si kakek agar berhenti tiba-tiba menyusul dan mengayunkan goloknya. Kakek Pak mengelak namun dia tersandung jatuh, berteriak dan ngeri melihat Husan menggerakkan goloknya ke arah leher. Kakek itu menggulingkan tubuh dan golok menghajar tanah, luput. Tapi ketika Husan menggeram dan mengejar lagi, membacok, maka si kakek mengeluh dan tahu-tahu lehernya putus. Keras. Darah pun membasahi bumi. Husan tertawa bergelak dan puas melaksanakan perintah sengnya-nya. Dia merasa mendapat ampun dan kepercayaan. Tapi ketika dia mau menyarungkan goloknya dan berbalik melapor hasil tiba-tiba Sin Hujan berkelebat dan menyuruh dia memotong lidah, dengan goloknya itu. Ap, apalah lelaki ini pucat? Mundur dua tindak. Mem, memotong lidahku, Hujan? Kau hendak membunuhku? Hektometer, tidak. Seng nyonya menggeleng, tersenyum dingin. Aku tidak membunuhmu, Husan. Hanya memerintahkan kau mengerat lidahmu itu dengan golokmu sendiri. Aku tak membunuhmu kecuali kau membangkang. Tapi Hujan mengampuni aku. Benar, dan karena itu kau tidak kubunuh. Tapi sekarang kalian berdua mengenal aku sebagai istri si golok maut, Husan dan aku tak suka kalian menceritakan ini kepada orang lain. Aku ingin memotong lidah kalian agar terjamin bahwa kalian tak bercerita pada orang lain. Ah dan Husan yang terbelalak serta ngeri tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut, menangis. Aku bersumpah tak akan menceritakan keadaan dirimu kepada orang lain, Hujan. Aku bersumpah demi langit dan bumi, juga arwah semua nenek moyangku. Benar, temannya, yang ketakutan dan juga pucat oleh keputusan itu tiba-tiba ikut menjatuhkan diri berlutut, menangis. Aku pun bersumpah seperti itu, Hujan. Percayalah bahwa kami berdua tak akan menceritakan dirimu kepada orang lain. Aku tak ingin banyak omong, seng nyonya tiba-tiba berkilat. Laksanakan perintahku atau kalian mampus, Hujan. Cepat dan jangan membuat aku marah. Hujan tiba-tiba memekik. Golok yang ada di tangannya tiba-tiba ditusukan ke depan. Seng nyonya ada di depannya dan laki-laki ini pun melompat bangun. Kemarahan dan kengerian akhirnya membuat laki-laki itu nekat, menubruk dan menusuk perut si nyonya dengan bentakan sengit. Tapi ketika nyonya itu mendengus dan tak mengelak, membiarkan golok menusuk perutnya tiba-tiba golok patah dan hausan berteriak tinggi. Aduh peletak! Kiranya patahan golok menancap di tubuh laki-laki itu sendiri. Dengan gerakan cepat dan luar biasa, Seng Hujan menggerakkan kakinya, sedikit saja tapi golok sudah dicungkil ke atas. Dan karena golok menyambar cepat dan ujung yang lancip itu menuju dada maka roboh lahusan dengan patahan goloknya sendiri. Nah, Seng Hujan menghadapi lawan satunya. Kau saksi terakhir yang masih hidup, tikus busuk. Tinggal melaksanakan perintahku atau menyusul arwah husan. Ah, aku mau laki-laki itu menggigil. Ah, aku akan melaksanakan perintahmu, Hujan. Dan aku akan memotong lidahku tapi bingung tak melihat senjata tajam di situ. Laki-laki ini gemetar, tapi segera ditunjuk sinyonya agar mengambil patahan golok di dada husan. Pakai itu, dan kerat lidahmu. Laki-laki ini menangis. Akhirnya apa boleh buat dia mencabut patahan golok di dada temannya itu, lalu sekali dia menjulurkan lidah dan mengerat maka lidahnya pun terpotong, putus. Tapi begitu lidahnya putus maka laki-laki ini pun juga ambruk dan roboh pingsan. Hektometer, kurcaci-kurcaci menyebalkan, nyonya ini tertawa dingin, sama sekali tak tergerak oleh tiga tubuh yang malang melintang itu. Selamat tinggal, nenek Luwima. Dan semoga arwahmu tenang di alam bakal lalu sekali bergerak dan menyambar bayinya, yang tertidur dan pulas di situ tiba-tiba nyonya ini sudah menghilang dan tidak memperdulikan kakek pa atau lain-lainnya itu. Hekian Pang, perkumpulan walet hitam. Di sini tinggal dua orang gagah yang menjadi tokoh-tokohnya, sepasang suami istri yang baru setahun menikah dan disegani para penghuninya. Dan bagi para pembaca yang sudah membaca Golok Maut, kisah sebelum kisah ini tentu mengenal siapa dua orang gagah itu, suami istri liai yang tinggal dan memimpin perkumpulan walet hitam ini. Benar, mereka adalah SW Icu dan suaminya, Beng Tan, J.U Beng Tan yang akhirnya dikenal orang sebagai Pek Jit Kiam Hiap, Pendekar Berpedang Matahari, seorang pemuda gagah perkasa yang dulu dipakai oleh istana untuk menandingi dan menghadapi si Golok Maut Sin Hao, pembunuh yang membuat geger di istana dan telah menjatuhkan tangan mautnya dengan membunuh-bunuhi ratusan orang. Tak kurang dari sepuluh orang-orang liai telah dibabat si Golok Maut ini ketika orang-orang itu membantu istana. Dan ketika Ciong Ya akhirnya terbunuh dan menemui ajal di tangan si Golok Maut, yang akhirnya juga tewas dan roboh di Bukit Iblis maka sepak terjang atau keganasan si Golok Maut itu menjadi buah bibir. Beng Tan ditarik ke istana untuk menjaga keselamatan kaisar, juga dua adik tiri kaisar yang bernama Choa Ong Ya dan Ciong Ya. Tapi ketika Ciong Ya tetap juga binasa dan Golok Maut akhirnya dikejar-kejar, dikeroyok lima ribu orang dipimpin si Kedok Hitang yang misterius maka Golok Maut akhirnya terbunuh dan mengalami nasib mengerikan di Bukit Iblis, mati terpotong-potong. Memang menyedihkan nasib si Golok Maut itu. Ajal merenggutnya demikian sadis, padahal dia terikat duel dan janji dengan Jubeng Tan ini, lawan paling tangguh dan seimbang yang pernah dihadapi. Dan karena Beng Tan akhirnya kecewa dengan kematian si Golok Maut itu, yang terjadi akibat ketidaksetiaan kaisar sendiri dengan kata-katanya maka pemuda ini akhirnya menarik diri dan tak mau lagi bekerja di istana. Beng Tan, pemuda gagah perkasa itu mengundurkan diri. Pemuda itu mengalami kekecewaan berat, di samping rasa terguncangnya yang hebat oleh kematian Golok Maut dan hadirnya seorang tokoh yang mengejutkan, si kedok hitam yang misterius itu. Dan ketika semuanya berakhir namun pemuda ini terpukul oleh sesuatu yang amat menguncangkan maka Beng Tan mencoba melupakan itu dengan tinggal di Hakian Pang. Sebenarnya, perkumpulan ini adalah milik istrinya, bukan milik pemuda itu. Namun karena pemuda itu menjadi suami S.W.I.C.U. dan S.W.I.C.U. adalah tokoh pengganti setelah sucinya, kakak seperguruan perempuan, Wi Hang maka pemuda itu otomatis diangkat sebagai ketua dan Beng Tan pun sebenarnya bukan laki-laki asing bagi anggauta atau penghuni Hakian Pang. Pemuda ini telah dua-tiga kali menolong perkumpulan itu dari sergapan si Golok Maut, yakni ketika Golok Maut mencari dan memasuki perkumpulan itu yang menyembunyikan Cifang, putera Mendiang Ciongya yang akhirnya tewas terbunuh. Dan karena Beng Tan telah dua atau tiga kali menyelamatkan perkumpulan ini maka hadirnya pemuda itu di perkumpulan walet hitam dapat diterima baik-baik, apalagi setelah pemuda itu menikah dengan S.W.I.C.U., gadis yang dulu menjadi Hu Pang Chu, wakil ketua, di perkumpulan ini. Sebenarnya, setahun dua yang lalu Hakian Pang tak boleh dimasuki laki. Perkumpulan ini amat keras menjaga peraturannya yang sudah puluhan tahun. Namun, siapapun yang berani datang, asal laki-laki, tentu dibunuh. Tapi ketika Golok Maut datang dan mengobrak-abrik perkumpulan itu maka peraturan yang ketat dijalankan bertahun-tahun tiba-tiba saja hancur berserpihan seolah kain lapuk ditiup angin kencang. Dulu Hakian Pang amat keras dan membenci laki-laki. Dulu perkumpulan ini tak mengijankan laki-laki masuk dan berbuat senaknya. Tapi ketika Golok Maut dapat keluar atau masuk sesukanya, karena tak ada seorang pun yang dapat menandingi tokoh itu maka Hakian Pang roboh pamarnya dan celaka sekali ketua mereka yang cantik, Wihong, bahkan jatuh cinta dan bermesraan dengan manusia pembunuh itu. Dan akibat dari semuanya itu ketua mereka hamil. Para anggauta Hakian Pang terguncang. Mereka benar-benar terpukul. Bayangkan, ketua mereka yang amat keras dan membenci murid-murid yang berjina ternyata telah melanggar larangan itu sendiri. Seng ketua galang gulung dengan si Golok Maut dan hamil, padahal belum menikah. Tapi karena yang melakukan itu adalah tokoh mereka sendiri dan ada semacam undang-undang tak tertulis bahwa apa yang dilakukan tokoh tak perlu dipergunjingkan lama-lama. Maka anak murid Hakian Pang pun mengurut dada meskipun beberapa di antara mereka, terutama yang dulu kena hukum akibat jina merasa marah dan tidak puas. Maklumlah, ini tidak adil. Namun, apa yang dapat mereka lakukan? Ketua Hakian Pang itu sudah tak ada di situ lagi. Seng ketua yang lama menghilang dan telah diganti semuanya, adik seperguruan perempuan, itu, S.W.I. Chu, gadis yang tak kalah lihai dengan sucinya dan memiliki angin kang, pukulan awan merah, di samping ilmu pedang angin kiam sut, ilmu pedang awan merah. Dan karena pimpinan kini sudah berganti orang dan S.W.I. Chu memimpin bersama suaminya, maka beberapa perubahan mulai dilakukan dan anak-anak murid walet hitam girang. Pertama, mereka boleh berhubungan dengan lelaki. EHM. Lelaki boleh memasuki markas Hakian Pang dan siapa yang hendak menjadi murid diterima. Hakian Pang tidak lagi. Merupakan perkumpulan yang dihuni wanita-wanita saja, melainkan juga lelaki atau pemuda-pemuda tegap yang menjadi murid di situ. Dan peraturan ini tentu saja mengembirakan murid-murid perempuan. Betapa tidak, mereka telah bertahun-tahun memendam semacam perasaan rindu terhadap lelaki. Ada semacam perasaan atau hasrat ingin bermanja-manja dan dilindungi lelaki. Kebekuan yang diterapkan ketua lama terasa menyiksa. Itulah sebabnya ketika beberapa anak murid perempuan merasa tak tahan dan main-main di luar, berhubungan dengan lelaki tiba-tiba saja anak murid yang lain merasa iri dan melapor pada ketuanya. Dan Wi Hong ketua yang lama itu memberi hukuman keras. Ada murid yang terpaksa dihukum kurung seumur hidup, ada pula yang dibunuh karena tak dapat meninggalkan kekasihnya, ketika kekasihnya itu masuk dan menyusul. Dan ketika peristiwa-peristiwa lain mengguncangkan perkumpulan itu namun dapat diredam, eh, mendadak Seng Ketua sendiri jatuh cinta kepada golok maut dan berhubungan intim. Tapi, ah, itu sudah lewat. Dalam malu dan bingungnya Seng Ketua lama sudah meninggalkan perkumpulan. Semuanya duduk menggantikan dan Hekian Pang sudah dilindungi pula oleh seorang pemuda gagah perkasa yang bukan lain Jubeng Tan adanya itu. Pemuda ini amat liai, dia adalah murid atau setidak-tidaknya orang yang menganggap diri sebagai murid dari manusia mahasakti Bu Beng Siansu, kakek dewa yang misterius itu. Dan karena pemuda ini amat hebat dan dua ilmunya amat ditakuti lawan maupun kawan maka Pek Lui Chiang, tangan kilat, dan Pek Jib Kiamsudnya, ilmu pedang matahari, cukup membuat namanya dimalui. Pemuda ini memang luar biasa. Dulu, setahun yang lalu ketika tak ada seorang tokoh pun yang mampu menandingi golok maut maka pemuda inilah yang muncul. Beng Tan inilah yang mampu bertanding seru dengan tokoh pembunuh itu. Di Hekian Pang sendiri pernah dua orang ini bertarung sehari semalam, dengan kesudahan masing-masing sama roboh dan kehabisan tenaga. Dan ketika keduanya hendak melanjutkan setelah beristirahat sejenak tiba-tiba Bu Beng Siansu datang dan melerai, memisah dua orang itu. Dan Beng Tan menjadi tokoh idaman yang diam-diam digandrungi banyak murid-murid perempuan Hekian Pang. Namun pemuda itu telah memilih. S.W.I. Chu, Seng Wakil Ketua, telah menjatuhkan hatinya. Pemuda ini tak bertepuk sebelah tangan karena Seng Gadis pun menyambut. Mereka akhirnya menikah dan menetap di Hekian Pang itu, setelah melalui dan mengalami beberapa kejadian pahit getir yang membuat keduanya semakin dewasa dan matang, juga tentu saja semakin dekat dan mesra satu sama lain. Dan ketika pemuda itu menetap dan tinggal bersama anak-anak murid Hekian Titik Pang maka Beng Tan secara resmi ditunjuk untuk menjadi ketua di situ, Seng Istri mewakili. Aku masih di bawahmu, dan kau jauh lebih lihai. Kau pimpinlah perkumpulan ini ke arah yang lebih baik, Tanku. Aku mendampingi dan cukup sebagai wakil ketua saja. Hektometer, mana mungkin? Anggautamu semua perempuan, cumoy. Dan aku tak biasa bergaul dengan begitu banyak wanita. Aku kikuk, sebaiknya aku saja sebagai pendamping atau penasihat, pelindung. Tidak, semua anggautaku sudah menyatakan persetujuannya, Tanku. Kau menjadi pemimpin dan kami anak buahmu. Hush, kau bukan anak buah, kau istri. M-m-m-m, ya, begitu maksudku. Pokoknya kau di atas dan aku di bawah. Eit, bawah mana? Bawah kasur? Jangan macam-macam, ini bukan gurawan, cumoy. Ini adalah warisan para leluhur tetau-tetua terdahulu. Ihseng istri cemberut, merasa salah omong. Maksudku tentu saja bukan bawah kasur, Tanku, melainkan di bawahmu dalam arti kata jabatan. Semua anggauta sudah menyatakan persetujuannya untuk kau pimpin. Tapi Hekianpang warisan guru dan nenek-nenek gurumu. Aku bisa kena kutuk. Tidak, kita bisa bersembah yang di abu leluhur. Para guru dan arwah pendiri Hekianpang tentu tahu bahwa tanpa kau di sini tentu perkumpulan ini sudah wancur. Ingat saja ketika kami diserang golok maut, dan ingat juga ketika beberapa orang sesat mencoba merusak perkumpulan ini. Hektometer-hektometer, baiklah, seng suami akhirnya mengangguk-angguk, menarik lengan istrinya itu. Tapi mengajari murid-murid wanita tak mau aku, cumoy. Kaulah yang tetap berhubungan dengan mereka dan aku hanya dari luar. Seng istri tersenyum. Tentu saja dia mengangguk dan geli oleh permintaan suaminya itu. Dan lagi, mana mungkin dia membiarkan suaminya mengajari murid-murid perempuan. Ah, itu urusannya. Suaminya adalah miliknya. Dan ketika Beng Jutan setuju dan memimpin di situ maka pemuda ini mengusulkan untuk menerima murid laki-laki. Apa? Laki-laki? Eh, memasukkan buaya kalau begitu, koko. Jangan. Bisa tak keruan jadinya murid-murid perempuan kita nanti. Itulah, Beng Tan meraih tangan istrinya ini. Ada sesuatu yang hendak kubicarakan, cumoy. Dan justeru sesuatu inilah yang amat penting dan membiarkan istrinya terbelalak sejenak pemuda ini lalu mengajaknya duduk. Kau tentu ingin mendengar, bukan? Ya. Nah, ketahuilah, pemuda ini sudah mulai membuka jalan pikirannya. Aku melihat adanya sesuatu yang membuat. Murid-murid hekian panggelisah, cumoy. Dan itu adalah karena mereka tak ada yang menyanding. Jelasnya, beberapa mati kulihat iri memandangmu. Iri? Murid-muridku sendiri? Hektometer pemuda ini semburat. Sebagai lelaki aku dapat melihat itu, cumoy, dan sebagai perempuan agaknya kau tidak. Benar, murid-murid hekian panggiri memandangmu, dan itu kulihat jelas. Soal apa? Tentang apa tentang kita? Kita? Ya, kita, cumoy. Kebahagiaan yang kita peroleh ini, pernikahan kita. Aku tidak mengerti, seng istri mengerutkan kening. Apakah maksudmu itu mereka ingin menggantikan aku, koko? Mau bercokol dan duduk sebagai hupang cu? Hektometer, salah, bukan begitu. Maksudku, HMM, mereka itu juga ingin kawin, menikah. Hah? Benar, mereka ingin seperti kita, cumoy. Murid-murid hekian panggiri itu butuh laki-laki dan pendamping. Ah, hehek swicu tiba-tiba tertawa, lenyap kekagetannya. Kukira apa, koko? Tak taunya itu. Ih, salah. Semua murid-murid perempuan di sini sudah biasa hidup sesama jenis dan tidak memikirkan laki-laki. Tapi mereka tetap manusia, cumoy. Mereka iri dan ingin menikah seperti kita. Tak mungkin, biar ku tanya mereka dan swicu yang berkelebat dan sudah meninggalkan suaminya sambil terkekeh lalu memanggil semua murid-murid hekian pang, ditanya satu. Per satu dan apakah mereka mau kawin, pertanyaan yang tentu saja mengejutkan murid-murid itu dan Bengtan sendiri sampai terhenyak. Pemuda ini pucat dan bingung sekali. Swicu tahu-tahu bersikap seperti itu, memanggil semua murid dan menanyai mereka, tentu saja tak ada yang mengaku. Dan ketika swicu terkekeh dan kembali berkelebat di depan suaminya maka gadis, eh, nyonya muda ini berkacak pinggang. Lihat, penglihatanmu keliru, koko. Mereka tak ada yang ingin kawin, semua murid hekian pang tak menghendaki adanya laki-laki, kecuali kau di es ini. Tapi, tapi, seng pemuda gugup. Meta hatiku melihat itu, cumoy. Dan tentu saja murid-murid itu tak ada yang mengaku. Mereka perempuan, malu. Hektometer, tidak. Di es ini sudah dilatih untuk bersikap jujur, koko. Siapapun yang ingin bicara dan mau melakukan sesuatu dipersilahkan bicara. Kau terlalu berlebihan. Ah, tidak. Aku serius tapi ketika seng istri terkekeh dan meninggalkannya maka Beng Tan termangu dan tak berdaya, bingung dan tak tahu harus berbuat apa karena sesungguhnya gejala-gejala itu dilihatnya jelas. Banyak murid-murid Hekian Pang yang memandangnya dengan pandangan aneh, dan satu di antaranya adalah Kibi. Dan ketika pemuda itu tergetar dan pucat membayangkan ini maka teringatlah dia akan kejadian beberapa hari yang lalu. Waktu itu, untuk sesuatu keperluan di luar SW Ichu meninggalkan Hekian Pang. Istrinya itu mengajak enam murid yang lain karena mereka membutuhkan bahan makanan untuk semua penghuni. Beras dan ransum-ransum lain habis, persediaan tinggal menipis. Dan ketika istrinya pergi untuk dua-tiga hari maka terjadilah peristiwa malam itu yang membuat Beng Tan terguncang. Kibi, murid pertama di situ tiba-tiba mengetuk pintu kamarnya. Saat itu dia sedang siulian atau duduk bersama di untuk mengembalikan tenaga. Empat jam sudah dia berlatih dan Beng Tan beristirahat, ingin memulihkan tenaga. Maka ketika pintu kamar diketuk dan Beng Tan hiran serta terkejut bagaimana malam-malam begitu ada anak murid yang mendatanginya di kamar maka Beng Tan bertanya siapa itu dan ada keperluan apa. Aku Kibi, aku-aku ingin menghadap Pangcu, ketua. Beng Tan tertegun. Cepat dia menyuruh gadis itu masuk dan Beng Tan teringat wajah Kibi yang cantik dan manis. Gadis ini adalah murid nomor satu di situ dan kepandayanya pun setingkat di bawah istrinya. Kibi selama ini dikenalnya sebagai gadis yang lemah lembut dan gemulai, meskipun tentu saja dibalik semua kelemah lembutannya itu Kibi adalah gadis yang berkepandayan tinggi. Gadis ini mahir menguasa yang inkyamsut dan hanya dalam pukulan angin keng atau pukulan awan merah itu dia masih kalah dengan SW Ichu, karena SW Ichu memiliki sinkang set ingkat di atas murid utama ini. Maka ketika Beng Tan menyuruh masuk dan tak bercuriga apa-apa, karena biasanya gadis itu juga tak berbuat apa-apa maka Beng Tan tersentak ketika tiba-tiba gadis itu masuk dan menjatuhkan diri berlutut dengan pakaian yang tembus pandang, basah kuyuk. Ampun gadis itu menggigil. Aku, aku masuk mengganggumu, Pangcu. Aku habis bertempur dengan seseorang dan jatuh ke telaga. Bertempur dengan seseorang? Jatuh di telaga? Benar, gadis itu tiba-tiba menangis. Aku menghadapi lawan tangguh, Pangcu. Dan aku kalah. Musuh memasuki tempat ini dan karena kuanggap kuat maka Pangcu ku ganggu. Ah Beng Tan meloncat dari atas pembaringannya. Siapa dia itu, Kibei? Dari mana? Aku tak tahu. Tapi, tapi dia amat kuat dan kau tidak membunyikan tanda bahaya. Maaf, aku tak berani mengganggu murid-murid yang lain. Pangcu. Aku ingin agar Pangcu sendiri yang menangani dan membekuk penjahat itu. Di mana dia? Memasuki lorong bawah tanah. Tanda petik. Ah, mari kita kejar, Kiibi. Dan biar ku tangkap. Nanti dulu Kiibi tiba-tiba meloncat bangun, tubuhnya yang berpakaian tipis dan tembus pandang membuat darah Beng Tan tersirap. Aku juga ikut, Pangcu. Dan jangan tinggalkan aku. Aku takut. Hektometer, Marilah dan Beng Tan yang menyambar serta menarik gadis ini lalu menekan debaran jantungnya lagi dan berhasil menguasai diri. Kalau saja dia tidak mendapat laporan akan adanya musuh yang datang tentu dia akan menegur dan memaki Kiibi kenapa berpakaian seperti itu. Hampir seluruh lekuk lengkung gadis itu tampak tercetak ketat karena pakaian Kiibi pun basah kuyuk. Pemandangan ini cukup membuat darah lelaki tergetar dan Beng Tan juga begitu. Namun karena dia adalah pemuda yang berbatin bersih dan Beng Tan bukanlah pemuda hidung belang maka keadaan Kiibi yang seperti itu hanya sempat mengguncangnya sejenak tapi tidak untuk seterusnya. Pemuda ini berhasil menguasai dirinya dan rangsangan nafsu yang menggodanya itu cepat dapat dipadamkan. Beng Tan sudah bergerak dan berkelebatan menuju ruangan bawah tanah. Ruangan itu adalah penjara dan biasanya dipergunakan untuk menghukum anak-anak murid yang bersalah. Dan ketika Beng Tan mulai memasuki ruangan ini sementara Kiibi ditarik dan selalu berada di sampingnya maka Kiibi menggigil ketika mereka mulai berada di ruangan yang gelap. Kiibi, buatlah obor. Kita lacak jejak orang itu. Ah, tidak, jangan pangcu, musuh nanti lari. Sebaiknya biar begini saja dan kita tangkap secara diam-diam. Hektometer, begitukah? Baik dan Beng Tan yang tidak bercuriga dan menganggap benar lalu menarik Kiibi dan bersama wanita itu sudah memasuki lorong bawah tanah. Namun Kiibi bersikap aneh. Wanita ini tiba-tiba mendesah, gugup dan kelihatannya tak keruan. Beng Tan harus dua kali berhimpitan badan ketika melalui lorong yang sempit, merasa betapa gadis itu berdekatan muka dan pipi mereka nyaris berciuman. Pemuda ini harus menahan napas karena napas Kiibi justru menerjang mukanya, panas dan aneh. Dan ketika Beng Tan diganggu perasaan tak enak dan cepat menjauhkan diri maka selanjutnya mereka sudah keluar masuk ruangan bawah tanah itu namun bayangan musuh yang dicari tak kelihatan batang hidungnya. Benarkah dia memasuki ruangan ini? Atau sudah lari? Tak mungkin, musuh itu mendekam di sini, pangcu. Dan aku tahu bahwa dia belum keluar. Tapi kau tadi ke kamarku. Benar, tapi kawat yang ku letakkan di depan pintu masuk tadi juga masih tak berubah, pangcu. Benda itu masih di sana dan pangcu sendiri tahu. Hektometer, betul juga. Kalau begitu mari terus masuk dan Beng Tan yang berindap serta berhati-hati melanjutkan langkahnya lalu memeriksa ruangan demi ruangan. Tinggal empat ruangan lagi yang akan diperiksa dan Kibi tampak tegang sekali. Beng Tan merasa aneh tapi tidak heran. Mereka sedang mencari musuh, melacak jejaknya. Tapi bahwa Kibi tampak demikian ketakutan dan napasnya memburu, hal yang dirasa. Aneh maka Beng Tan berkata bahwa gadis itu tak usah terlalu ketakutan. Aku ada di sini, di depan. Kalau musuh menyerang maka akulah yang lebih dulu terkena. Kenapa kau demikian gelisah dan ketakutan, Kibi? Mana itu keberanianmu sebagai murid utama Hekenpang? Maaf, wanita ini menggigil, tersedak. Ah, aku hanya tegang, pangcu, bukan takut. Aku tegang bahwa musuh yang kita cari itu belum ketemu. Hektometer, pasti ketemu kalau benar-benar ada di ruangan bawah tanah ini. Tinggal empat ruangan lagi yang kita periksa, Kibi. Dan kalau betul dia di situ tentu akan kita dapatkan. Kibi tak menjawab. Wanita ini sekarang mencengkeram lengan Beng Tan erat-erat. Lengan yang lembut namun terasa panas itu menjalar juga di tubuh Beng Tan. Pemuda ini merasa heran dan gajil kenapa lengan wanita itu seperti terbakar, layaknya seperti orang demam. Tapi karena mereka berada di ruangan bawah tanah dan ketegangan yang memuncak memang bisa saja membawa seseorang ke dalam perasaan yang tinggi. Maka Beng Tan diam saja ketika mereka mulai mendekati ruangan pertama, ruangan yang mulai remang-remang karena mendapat sedikit cahaya bulan dari celah-celah batu di atas sana. Ih Kibi berteriak. Ular, pangcu. Ada ular di es ini. Beng Tan bergerak cepat. Entah dari mana datangnya tiba-tiba seekor ular melejit dan terbang di mukanya. Ular itu menyerang Kibi dan wanita itu berteriak, kaget. Tapi ketika Beng Tan berhasil menangkap dan meremas kepalanya, sementara Kibi menabrak dan menumbuk dinding batu maka baju wanita itu sobek dan sebagian kundaknya yang mulus putih kelihatan. Beret. Suara ini membuat Beng Tan tertegun. Dia semirat merah menyaksikan kundak yang merangsang itu. Berada berduaan saja dengan seorang wanita cantik macam Kibi memang mudah menimbulkan bayangan macam-macam, apalagi Kibi dengan pakaian seperti itu, masih tembus pandang dan basah oleh air. Wanita itu tak sempat berganti pakaian karena Beng Tan mengajaknya ke situ, mengejar musuh. Tapi karena Beng Tan adalah pemuda berbatin bersih dan betapapun pemandangan itu coba membangkitkan berahinya maka pemuda ini berhasil menekan debaran jantungnya dengan memberikan baju luarnya. Kibi, kau bisa kedinginan. Pakailah bajuku, dan jangan biarkan pundakmu terbuka. Kibi mengeluh aneh. Beng Tan tak melihat pandangan kecewa karena pemuda itu memang tidak berpikiran yang macam-macam. Beng Tan terlalu bersih untuk menduga yang tidak-tidak. Dan ketika Kibi mengucap terima kasih dan mereka menuju ke ruangan nomor dua maka di sini terjadi lagi gangguan lain. Beng Tan yang siap memasuki pintu ruangan mendadak mendengar kesiur angin dingin. Dari belakangnya menyambar belasan sinar merah, atau cahaya yang kemerah-merahan. Dan ketika Beng Tan tentu saja terkejut dan menyampok, membentak perlahan maka sinar-sinar merah itu mendadak saja terpental atau tertolak ke arah Kibi. Aduh, kelabang. Beng Tan terkejut. Tentu saja pemuda ini membelalakan matu karena sinar-sinar merah yang disampoknya tadi adalah kebuang-kebuang keparat. Binatang itu terpental dan berjatuhan di tubuh Kibi, masuk dan menggigit serta menyelinap di balik pakaian wanita itu. Kontan Kibi menjerit-jerit dan melepas seluruh pakaian luarnya, hal yang membuat Beng Tan terkesiap. Dan ketika wanita itu berlarian ke sana kemari dan Beng Tan melihat betapa tubuh yang indah menggairahkan itu bergerak atau berguncang ke sana kemari. Maka Kibi akhirnya menubruk dan menjerit emin tak diselamatkan. Aduh, tolong, pangcu, tolong. Ada kebuang memasuki pahaku. Beng Tan tersirap. Kibi hendak membuka atau melepas pakaian dalamnya, padahal itu adalah satu-satunya sisa terakhir yang menutupi tubuh wanita itu. Maka begitu Kibi berteriak dan seekor kebuang memang benar menggigit pahanya, sedikit di bawah daerah rawan maka Beng Tan membungkuk dan membentak menjepit kebuang jahannam itu, meremasnya hancur. Bedebah terkutuk. Kibi mengeluarkan keluhan panjang. Akhirnya wanita ini roboh dan menangis di dada Beng Tan. Beng Tan telah menahan gerakan tangannya tadi agar tidak membuka atau melepas pakaian dalam itu. Bayangkan, celana dalam Kibi akan dicopot. Beng Tan bisa mati kaku melihatnya. Tapi ketika pemuda itu telah meremas hancur dan kebuang itu dibuang dan diinjak maka dengan cepat kebuang-kebuang lain yang menyusup atau bersembunyi nakal di tubuh gadis ini sudah dibanting atau ditarik mampus. Sudahlah, sudah Beng Tan menahan debaran jantungnya yang tak keruan. Kelabang kebuang itu sudah kubunuh semua, Kibi. Kini kau tak apa-apa dan selamat. Oh oh wanita itu mengeluh panjang. Binatang-binatang terkutuk itu sudah tak ada lagi, Pang Cu. Mereka tak menempel lagi di tubuhku. Tidak, tubuhmu sudah bersih. Lihatlah. Aku tak berani lihat wanita ini mendekap mukanya. Aku jijik, Pang Cu. Aku ngeri. Dan ah, rasanya di dadaku ada seekor. Beng Tan terkejut. Di dada wanita itu tiba-tiba saja memang benar ada seekor kebuang yang nongkrong dengan asik. Kibi tersentak dan tentu saja menjerit kaget. Baju di bagian itu dibuka dan wanita ini pun kontan menjerit. Beng Tan mengeluarkan seruan tertahan karena sepasang bola bergoy yang lebar, padat dan berisi, montok sekali. Dan ketika kibi menjerit dan berteriak tak keruan, lari dan menubruk di Beng Tan. Maka Beng Tan pucat dan merah oleh pemandangan yang tidak disangka-sangka itu, milik kibi yang amat pribadi. Ah, jahanam keparat Beng Tan menotok dan menampar hancur kebuang itu. Sudah ku bunuh, kibi. Sudah ku lempar mampus. Jangan berteriak-teriak dan ketakutan seperti ini. Pakai kembali bajumu. Tidak, tidak wanita ini histeris ketakutan. Aku tidak berani memakai bajuku, Pang Cu. Aku tidak berani melihat kebuang-kebuang itu. Kau periksalah semua tubuhku atau aku akan lari-lari telanjang bulat di es ini. Kibi Beng Tan membentak. Apa kau bilang? Kau gila? Jangan melepas semua pakaianmu. Tahan dan lihat bahwa kau benar-benar sudah tidak apa-apa. Plak dan Beng Tan yang terpaksa memukul atau menampar gadis itu akhirnya membuat kibi terbanting roboh. Gadis ini mengeluh dan menangis terseduh-seduh. Beng Tan maju berlutut, membebaskan totokan atau tamparannya tadi. Dan ketika pemuda itu menghibur dengan kata-kata gemetar karena apa yang dilihat tadi sungguh mengguncang perasaannya maka kibi diminta bangun berdiri dan mengenakan bajunya itu. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Bangunlah, dan bagaimana binatang-binatang itu tiba-tiba saja ada di sini. Aku takut, ngeri, kibi menangis. Aku tak tahu bagaimana binatang-binatang itu ada di es ini, Pang Cu. Mungkin saja-mungkin saja keparat itu yang melemparnya. Beng Tan tertegun. Tiba-tiba dia teringat bahwa di situ masih ada musuh yang harus dicari-cari. Mereka belum mendapatkan musuh itu dan Beng Tan membuang semua kenangan yang dilihat. Tapi karena pemandangan tadi amatlah memukau dan darah mudanya bergolak cepat, panas, maka Beng Tan tak semudah itu menindas perasaannya. Benda pribadi yang dimiliki kibi itu amat mengganggunya, demikian mengganggu hingga tak dapat dilupakannya. Tapi karena Beng Tan adalah pemuda berwatak teguh dan lagi-lagi pemuda ini memperlihatkan diri bahwa dia bukanlah hidung belang atau metuk keranjang. Maka akhirnya Beng Tan mampu menguasai dirinya itu dan kibi tertegun melihat Beng Tan sudah menyambar lengannya tanpa perasaan, tenang dan tidak terpengaruh. Kibi, kau benar, musuh masih ada di sini. Marilah kita lanjutkan dan tinggal dua ruangan yang harus kita periksa. Kibi memejamkan mata. Tiba-tiba kekecewaan hebat membayang di wajah gadis itu namun sayang Beng Tan lagi-lagi tak melihatnya. Beng Tan tak tahu betapa kecewa dan gemasnya hati gadis ini, juga malu, disamping kagum. Dan ketika Beng Tan mengajak gadis itu ke kamar terakhir maka Beng Tan sudah bersiap-siap ketika tiba-tiba kibi tersentak dan mengeluarkan jerit tertahan. Ada gerakan di atas. Beng Tan terkejut. Suara gemuruh tiba-tiba menyentakannya dari perhatian ke depan. Dia sedang memperhatikan pintu ruangan itu karena siapa tahu musuh tiba-tiba muncul dari sana, menyerang. Tapi ketika justeru kibi berteriak dan menuding ke atas, atap atau langit-langit ruangan itu jebol maka Beng Tan terperanjat menggerakkan tangannya ke atas. Boom! Suara itu disusul jatuhnya empat batu besar. Beng Tan berteriak karena kibi tak cepat menghindar, menjerit dan tertimpa batu-batu itu. Dan karena saat itu Beng Tan meloncat ke kiri dan mengira kibi juga meloncat mengikutinya maka pemuda itu menjadi kaget karena kibi justeru merintih dan terhimpit batu besar. Kibi Beng Tan terpaksa mengebutkan lengan bajunya. Ruangan itu tiba-tiba dipenuhi debu tebal yang membuat pandangannya terhalang. Beng Tan terkejut karena mengapa kibi tak menghindar, mungkin terperanjat dan bengong oleh longsoran tanah di atas. Kiranya langit-langit guha longsor. Namun ketika Beng Tan menolong gadis itu dan kibi terisak-isak bercucuran air matu mendadak pemuda ini tertegun melihat seutas tali menjuntai lemah di sudut ruangan, bergoyang-goyang. Hektometer, apa itu Beng Tan tak memperlihatkan penemuannya kepada kibi, curiga. Bagaimana tali itu tahu-tahu ada di sini dan bergelantungan? Melihat gelagatnya, tali itu sengaja dipasang orang. Dan aneh kalau tiba-tiba langit ruangan ambrol. Beng Tan tak membicarakan ini. Dia takut bahwa kibi menjadi semakin tak keruan saja. Sebenarnya dia agak heran bagaimana kibi yang merupakan murid utama di Hakian Pang bisa begitu penakut. Gadis ini sering menangis dan cengeng, padahal sehari-harinya tidak. Dan ketika Beng Tan membangunkan gadis itu dan membersihkan pakaiannya yang penuh debu maka Beng Tan tertegun lagi melihat sebuah bungkusan terlempar di sudut, bungkusan yang bergerak-gerak lemah, seolah ada isinya, makhluk hidup. Apa itu? Beng Tan ingin tahu. Namun karena lagi-lagi dia tak ingin membuat kibi panik dan ketakutan maka Beng Tan pura-pura tak melihat karena pikirnya itu mungkin nular atau sekumpulan cacing. Dan dia tentu saja tak takut. Beng Tan sudah mengajak kibi ke ruangan nomor 4. Ruangan Nomor 3 tadi tak ada apa-apanya alias kosong, tinggal ruangan nomor 4 yang hendak dimasuki dan diwaspadanya ini. Tapi tepat dia membuka pintu ruangan itu dan berjaga untuk serangan gelap tiba-tiba saja berkesiurangin dingin dan sebuah bungkusan menghantam kepalanya. Des! Beng Tan membuat bungkusan itu wancur. Beng Tan terkejut karena tiba-tiba dari dalam bungkusan ini berhamburan binatang-binatang luing atau si kaki seribu. Kibi terpekik dan menjerit karena binatang-binatang itu juga menimpanya. Beng Tan sendiri menggerakkan lengan bajunya dan luing-luing itu terpental berjatuhan ke tanah, tidak seperti kibi yang aneh sekali dapat tertimpa dan kejatuhan binatang-binatang mencijikan ini, padahal seharusnya dapat mengelak. Dan ketika Beng Tan tertegun karena ruangan itu juga kosong sementara kibi berteriak-teriak dan menjerit kengerian maka gadis ini sudah bergulingan melepas bajunya untuk telanjang. Kibi Beng Tan tiba-tiba berseru keras. Pemuda itu berkelebat dan marah melihat apa yang hendak dilakukan kibi. Sesuatu melintas di otaknya dan sepolos-polosnya Beng Tan tetaplah dia akhirnya dapat mencium apa yang sebenarnya terjadi. Kibi. Ternyata dia tertipu. Bungkusan yang dihantamnya itu adalah bungkusan yang terlempar di sudut, dan dia pun diserang dari belakang, padahal yang ada di belakangnya adalah kibi. Maka ketika Beng Tan mementak dan mengibas semua luing-luing yang ada di tubuh kibi, tak membiarkan gadis itu melepas pakaiannya karena tentu tidak akan dibuat panas dingin maka Beng Tan sudah menotok dan merobohkan gadis itu. Kau menipu, kau gadis keparat. Oh kibi tersentak, mengeluh. Apa-apa maksudmu, Pang Cu? Apa kau bilang? Kau gadis keparat, kau pembohong dan Beng Tan yang mengulangi bentakannya serta merah pada memandang gadis itu lalu menyambar dan mencengkeram kibi, marah bukan main. Kau menipu aku bahwa sebenarnya tak ada apa-apa di sini, kibi. Bahwa tak ada musuh seperti katamu itu. Kau berdusa dan menyerangku dengan bungkusan itu. Dan semua perbuatan ini kiranya hanyalah hulahmu belaka. Oh kibi terkejut, menangis. Bagaimana? Bagaimana kau menuduhku seperti itu, Pang Cu? Bagaimana kau mendakwa aku seperti ini? Hektometer, tak usah bohong. Bungkusan yang menyerangku itu sudah kulihat di sudut tadi, kibi, dan sekarang tak ada. Kau mengambilnya dan melemparnya ke kepalaku, sengaja dan hendak membuat aku terjebak. Ah, tahulah aku. Kau kiranya hendak menjerat aku dan mengajak berbuat hina. Kau cabul dan tak tahu malu. Pangcu gadis ini menjerit. Ada akibat pasti ada sebab. Ada asap pasti ada api. Jangan membentak-bentaku kalau ingin tahu yang sebenarnya. Lepaskan cengkeramanmu, dan setelah itu kau boleh bunuh aku.